Kenapa sih lu tuh terpacu ingin membuka suatu usaha gitu? Gue ada cita-cita, gue tuh gak pengen kayak di masa tua gue, gue masih kerja dan gue jauh dari keluarga gitu. Jadi gue pengen kayak lebih ke, jadi tiap hari bisa ngumpul sama keluarga, ketemu anak, ketemu kayak maksudnya tau lah, tau perkembangan anak gue ntar gitu. Makanya ya, ya ini misalnya salah satunya mungkin gue mau lupa salah satu usaha. Jadi dapur kinan ini bagian dari investasi lu ya mas? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Menurut lu, penting gak cewe bisa masak? Kalau menurut gue, penting atau enggaknya itu udah sifat. Kalau gini sih sebenernya cewe mungkin banyak lah yang mungkin kalau belum berkeluarga mungkin mereka, aku gak bisa masak nih gini-gini. Tapi saat lu udah berkeluarga, lu tuh pasti akan ada rasa yang kayak apa ya? Rasa, aduh asik kali ya kalau maunya anak gue makan masakannya gue, gue pengen belajar. Pasti ada rasa itu sih. Kalau menurut gue, lu gak bisa, lu belum aja. Bukan gak bisa tapi belum ya? Belum aja kalau gue. Ayo, gue kinan, gue founder dari dapur kinan. Terima kasih. Kan, saat itu pasti ada fase ya. Fase dimana? Kita hancur, ya kan? Abis itu kita merintis, abis itu ntar pasti tidak tahu ada fase yang hancur lagi nih. Nah, gue takut di masa tua gue, gue hancur, gue gak bisa balikin lagi. Kalau gue mulai di masa-masa tua gitu. Di masa hari ini sih emang, kita beri uji banget sih ya. Di UMKM, semualah semuanya. Semua dari semua bidang lah. Di uji banget sih di pandemik ini. Di pandemik ini semuanya juga. Di uji banget. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi. Apa yang lo lakukan untuk menjaga supaya usaha lo nih tetep ada gitu. Gak nyerah gitu. Ya, penting kan kita ngikutin satu protokol dari pemerintah. Nah, ya. Protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, kita ngikutin aja lah. Maksudnya ya, baiknya gimana pemerintah gitu kan. Ya, sama tetep sih ya. Kembali lagi kayak kalau gue menjaga ya konsisten aja masalah. Kan gue makan konsisten masalah rasa juga. Terus juga attitude gue membeli juga. Attitude gue membeli. Jadi kayak, ya gimana sih? Kita kan jatuhnya kayak gini seperti hospitality ya. Ramah-ramahan ya. Betul, menjual jasa juga ya. Menjual jasa juga. Jadi ya, ya udah. Kita kayak, ya kita anggap customer ya kalau bisa tidak gini. Untuk tadi kan menjaga rasa. Menjaga konsistensi rasa juga kan salah satu. Nah, yang gue tau nih di tempat lo, tongsengnya tuh juara banget. Awalnya gimana sih? Sejarahnya tuh lo bisa... Oh, tapi lo merasa gak maksudnya? Tongseng gue nih yang terbaik di tempat gue. Gitu. Ada gak perasaan seperti itu? Ada sih. Mungkin ada ya. Tapi menurut gue banyak sih ya. Maksudnya ada yang... Emang selera lah kan jadi ada beda. Ada yang suka tongseng. Ada yang suka nasi goreng. Ada yang suka mie jawa. Gitu. Ya kalau gue sih... Masalah... Kenapa? Mungkin bisa dikatakan... Ininya. Itu bener-bener. Konsisten aja sih. Masalah bubunya. Masalah ininya. Masalah bahan bakunya. Semua sih lebih kesitus. Nah, bagaimana menjaga konsisten itu jika salah satu bahan baku naik? Harganya? Kalau itu... Kalau itu sih... Apa ya? Resiko ya. Oke. Resiko pedagang? Resiko pedagang. Kayak apa-apa yang kita sering ini kan cabai ya? Cabai kalau lagi naik, wah naik banget. Parah. Itu dah risiko kita. Tapi kan hitungannya, kalau lagi turun ya turun banget. Jadi kalau di saat lagi naik ya, ya oke lah. Kita mau main-main. Kayak Jawa. Terus... Tadi tongseng. Nasi goreng. Nasi jambal. Nah itu... Bagaimana tuh proses memilih menu tersebut? Basic sih hampir sama semua. Mungkin ya tongseng yang buninya beda. Basic hampir sama semua. Ya paling cuma tinggal main kayak... Ya kalau pemanian jambal kan kita nggak pakai kecap. Dia lebih ke asin. Jadi mungkin yang ada suka lo diguri. Ya mungkin jambal. Kalau ayam, kambingan terpakai kecap. Tapi ya hitungannya. Ya gue memilih bumbu ini bisa dipakai apa aja. Jadi kayak biar gue nggak kelimpungan sendiri. Berarti lo ini ya nge-breakdownnya tuh dari menu dulu? Dari menu. Dari bumbu? Dari bumbu. Dari bumbu ya. Bumbu ini ini bisa buat apa aja. Gitu. Dan ya... Mungkin ada... Kok lo nggak ada tongseng tapi kok nggak ada sate? Gue kembali lagi. Kan dapur kinan. Ya terserah gue dapur-dapur gue. Lo ke situ sih. Betul. Karena pasti identik sate ada tongseng. Sama tongseng, betul. Apa ada sup juga gitu. Tapi gue kembali lagi gue gituin. Ya ini dapur kinan ya kan. Dapur-dapur gue. Ya terserah gue mau jualan apa. Sebenernya seperti itu. Ketika lo belajar perotelan mas... Itu kan pasti akan lo terapkan di... Di apa ya? Di tempat lo ini nih. Di rayang. Pasti. Selain tentang bumbu. Pasti kan itu ada juga SOP. Atau... Ya itu. Hospitality. Ya. Pasti sih. Kalau itu pasti gue terapin. Gak apa ya? Tentang ada SOP. Kita bisa nggak konsisten. Masalah pelayanan kita nggak konsisten. Sebenernya nggak ada SOP yang penting. Dari... Maaf semua apa ya. Semua bidang pasti ada SOP-nya. Ibarat kita hidup aja tuh butuh SOP. Ya SOP. Kayak gini deh. Simpelnya. Kita bangun tidur. Abis tinggal ngapain sih. Makan pun kita... Pasti ada. Semua itu pasti ada. Ya itu kalau menurut gue itu salah satu hal yang penting. Untuk mengembangkan usaha lo ini loh Mas. Pasti kan ada keinginan. Atau cita-cita kedepannya. Ya. Seperti... Pengenlah dilirik oleh... Pihak-pihak terkait UMKM. Seperti itu. Ada nggak sih keinginan? Apa keinginan lo? Keinginan gue. Dari pihak-pihak yang... Apa ya? Menang UMKM lah ya. Ya kayak kita tuh. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Gitu kan. Ya kita kayak... Dikasih peneluhan lah. Peneluhan? Terus kayak ya mungkin bantuan lah. Gitu. Jadi ya... Ya walaupun... Walaupun ya itu... Banyak banget lah orang-orang di Indonesia ya. Maksudnya lebih diperhatikan lah. Kan itu juga salah satu pendapatan negara juga sih. Kalau rumahnya diperhatikan ini... Masalah PWP-nya atau apa gitu kan. Salah satu pendapatan negara juga. Salah satu pendapatan negara juga. Salah satu pendapatan negara juga. Iya. Lo kan udah berjalan bisa dibilang 8 tahun. Itu waktu yang gak sebentar. Dari Tanjung Duren. Terus kemudian ke Bekasi. Ke Kemang. Terus ke Blok M. Ada gak motivasi untuk temen-temen di luar sana yang baru mulai ingin berwirausaha? Ya ada sih sebenernya. Kalau pengen berwirausaha. Sebetulnya ya. Kalau gue sih lebih ke mental lo sih. Mental? Ya. Karena ya. Dan terus gue harus kayak lewatin zona nyaman lo. Target lo kedepannya apa nih Mas? Untuk lo dan usaha lo? Target gue kedepannya. Gue dan usaha gue. Ya semoga sih. Semoga sih kayak. Bisa lebih pisah lagi ya. Bisa lebih pisah lagi ya. Bisa lebih pisah lagi. Eh lebih pisah lagi sih. Dan lebih konsisten lagi. Ya. Itu sih. Satu dua patah kata. Untuk temen-temen. Yang nonton. Satu dua patah kata. Ya kalau buat kalian. Maksudnya kalian yang ingin berwirausaha. Tapi gak usah takut sih. Gak usah takut. Coba aja. Coba dari. Hal-hal kecil lah. Apapun itu usahanya. Coba dulu. Ya kan. Maksudnya. Kita pasarkan. Apa yang ingin kita usahain. Ya kan. Ya. Kita. Maksudnya kita nerima masukan. Apa kurangnya. Gitu kan. Dari pembelajaran itu. Mungkin kita akan. Lebih tau lagi. Jadi menurut gue ya. Gak usah takut lah. Ya. Gua head aja lah. Oke. Terima kasih Mas Kinan. Udah bersedia untuk. Bincang-bincang sorenya. Di UMKM Stories. Buat temen-temen. Jangan lupa ikutin. Motivasi-motivasi dari Mas Kinan. Sampai jumpa di UMKM Stories. Episode berikutnya. Top 1017 beribu yang bering. Presisi English culture. Setelah� Terima kasih.